Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami yang berkomitmen menyampaikan ajaran islami. Dalam video ini, kita akan membahas tentang orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat, menurut ajaran islam. Mengetahui siapa saja mereka dapat memberikan kita inspirasi untuk mengikuti jejak mereka. 1. Orang yang duduk menunggu sholat. Orang yang duduk di masjid menunggu waktu sholat adalah salah satu golongan yang selalu didoakan oleh malaikat. Mereka berdoa agar orang tersebut mendapat rahmat, keampunan, dan perlindungan dari Allah. 2. Orang di barisan pertama sholat berjamaah. Malaikat juga selalu mendoakan orang yang berada di barisan pertama dalam sholat berjamaah. Keistimewaan posisi ini menunjukkan kegigihan dan kesungguhan dalam beribadah. 3. Orang yang membantu orang lain. Orang yang selalu membantu orang lain tanpa pamri juga mendapat doa dari malaikat. Tindakan mereka yang penuh kasih sayang dan empati ini sangat disukai Allah. 4. Orang yang berdoa untuk saudaranya. Orang yang berdoa untuk saudaranya dalam islam tanpa sepengetahuan orang tersebut juga dihormati oleh malaikat. Doa semacam ini menunjukkan keikhlasan dan persaudaraan yang kuat. 5. Orang yang melakukan sholat malam. Terakhir, orang yang melakukan sholat malam, tahajud, sering didoakan oleh malaikat. Sholat malam merupakan waktu istimewa di mana seorang hamba berkomunikasi dengan Tuhannya dalam keadaan penuh ketenangan dan keikhlasan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga informasi tentang orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat ini menginspirasi kita untuk meningkatkan ibadah dan amalan kita. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar pesan ini dapat tersampaikan kepada lebih banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.